...kolaborasi yang dilakukan Weir Group nih untuk GPD serta inovasi apa aja yang akan dihadirkan pada Digital Transformation Networks. Silahkan Pak Guta. Thank you, Mbak Guta. Selamat pagi, Pertahanan Media. First of all, thank you Pak Boni, teman-teman Peminfo, Rponometa, sudah beri kami sempatan buat terlibat in the past few months dalam inisiatif transformasi digital Indonesia kaya. Dan mungkin teman-teman media juga ada yang belum kenal kami. Ijinkan kami untuk kenal dulu, Pak Adi dan Pak Peter. Weir Group adalah pusat anak bangsa. Dan sejak 2009 kami telah fokus mengembangkan teknologi yang kami sebut sebagai backbone atau tulang punggung dari Metaverse. So way before term Metaverse ini menjadi term yang overused dan cukup populer dan snowballing. Weir telah fokus, bahkan sebelum kami tahu ada term Metaverse, kami telah fokus membangun ketiga fundamental teknologi yaitu AR, VR, dan Artificial Intelligence. Dan we have deployed more than 1,000 project all over the world, berhubung negara dari yang korporasi dengan individual. Dan dalam kesempatan B20 dan G20, Weir diberi kesempatan untuk meluncurkan beberapa pengalaman terkait dengan Web3 dan Metaverse. Salah satunya adalah yang paling penting buat kami adalah kami diberi kesempatan untuk meluncurkan secara publik prototipe dari ekosistem Metaverse di Indonesia yang kami sebagai usaha Meta. Nah, di kami PR-nya mungkin adalah bagaimana membuat sebuah platform yang inklusif. Dalam artian, kalau kita bicara inklusif Pak ya, meaning it has to be socially inclusive. It has to be economic inclusive. Dan kalau bicara social inclusive, meaning semua orang Indonesia, itu harus punya akses asimetris ke dalam Metaverse yang kami bangun. Makanya kami sedang mencoba memfilalkan, apa nih, critical point-nya dan inclusivity. Apakah gadget, apakah internetnya, atau apanya. Jadi, ini yang menjadi PR kami dalam membangun pelakon Metaverse. Kedua, dalam konteks G20 dan dalam konteks kolaborasi dengan teman-teman Minfo dan Meta, Wir akan menampilkan sebuah cuplikan pengalaman bagaimana aplikasi dari Metaverse itu dalam sektor perdagangan. Bagaimana aplikasi dari teknologi Augmented Reality bisa membantu proses akuisisi sales, akusisi pembeli dengan menggunakan teknologi Augmented Reality. Kemarin mungkin di web 2.0, kita didorong untuk full online. Dalam web 3.0, kita akan membuat validasi ke offline. Bagaimana ada sebuah kegiatan di dunia offline, yang bisa menjadi jembatan antara online dan offline. Ini yang akan kami bangun dalam experience yang kita akan komentar sama-sama dengan BTI dan Cominfo. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Pak Duta. Sepertinya akan menarik sekali ya platform Metaverse yang ingin. Terima kasih. 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 Terima kasih.